Kelima adalah cara berdalil dengan keberhasilan. Misalnya, misalnya ada seorang berda'wah dengan alat musik. Ternyata orang itu dia main musik joget-joget sama dia, akhirnya orang tersebut masuk Islam. Saya joget-joget sama dia, kemudian dia masuk Islam. Apakah, apakah tatkala orang itu masuk Islam, kita membenarkan cara da'wah dia dengan berjoget-joget, mengikut diskotik, tidak benar. Keberhasilan sesuatu bukan menunjukkan kebenaran cara yang ditempuh. Contoh, betapa banyak orang sembuh ke dukun, mungkin barangnya hilang. Apakah ke dukun benar? Enggak benar. Kufur. Suami saya benci sama saya, datang ke dukun, dipelet sama dukun, akhirnya suaminya cinta sama dia. Apakah, gara-gara pergi ke dukun, kemudian menimbulkan keharmonisan rumah tangga, berarti dukunnya benar? Enggak benar. Tidak semua keberhasilan, kemudian membenarkan cara. Ada mungkin berobat dengan makanan haram, dengan babi, mungkin dengan homer, berobat dengan cara-cara haram. Apakah kemudian menjadikan haram-haram tersebut menjadi halal? Jawabannya tidak. Ini terkadang orang terpedaya di sini. Dengan cara begitu banyak orang dapat hidayah. Dan ini dilakukan oleh sebagian orang, mereka cerita dengan cerita-cerita bohong. Cerita sini, cerita sana, orang tertarik, orang menangis. Dengan cerita-cerita bohong ini, akhirnya orang malah ternyuh. Ini enggak benar. Dahulu ada orang-orang berdosa atas nama Nabi SAW. Maka diingatkan, wahai, jangan berdosa atas nama Nabi SAW. Nabi bersabda, Barang saya yang berdosa nama aku, siapkan kapelingnya di neraka. Kata mereka, kami tidak berdosa atas nama Nabi SAW. Tapi kami berdosa demi Nabi SAW. Kami berdosa demi Nabi SAW. Jadi orang malas ke masjid, mereka bikin hadis-hadis palsu tentang keutamaan ke masjid. Misalnya, niatnya baik. Untuk agar orang semangat beribadah. Tapi apakah cara tersebut benar? Jawabannya salah, meskipun berhasil. Meskipun berhasil. Misalnya ada seorang, kemudian dia berdosa di depan orang-orang kafir. Kemudian dia menafsirkan ayat dengan cara pikiran dia. Dengan teknologi, dia kaitkan dengan teknologi, dia kaitan dengan sains. Ternyata enggak ada hubungan tersebut dengan sains. Kemudian dia paksa-paksakan supaya orang beriman. Meskipun orang itu beriman, kita bilang tidak benar. Itu cara tidak, tidak benar. Keberhasilan satu, tidak menunjukkan kebenaran wasilah. Dan ini sering. Dulu kan orang masuk Islam begini caranya, Ustaz, masa dulu salah kita bilang itu orang dulu, ya kita bilang urusan mereka dengan Allah. Tapi kalau yang jadi patokan kita, salah benarnya Al-Quran dan Sunnah. Bukan keberhasilan. Bukan keberhasilan. Ini perlu kita perhatikan karena berhasilnya seorang. Bukan berarti cara dia benar. Enggak ada orang kemudian masuk ke diskotik. Kemudian ikut disco, ikut joget-joget, ikut nyanyi-nyanyi. Akhirnya sebagian PSK misalnya masuk Islam atau sadar. Kita bilang enggak benar cara seperti itu. Allah tidak mewajibkan engkau untuk mendakwa dengan cara seperti itu. Itu tidak adalah cara yang keliru. Mungkin seorang berda'wah dengan misalnya pakai alat musik. Kemudian bikin konser. Akhirnya orang ingat tentang akhirat misalnya. Kita bilang meskipun yang hadir banyak itu bukan cara yang benar. Orang mungkin kemudian berda'wah dengan bricks dance. Dan kemudian dengan... Kita bilang keberhasilan. Meskipun yang ikut kamu banyak. Meskipun tadinya mereka penjahat jadi orang baik. Itu tidak menunjukkan caramu benar. Allah tidak membanding kau di luar lebih daripada itu. Oleh karenanya dalam suatu hadis saat kala disebutkan ada seorang berda'wah dengan Al-Quran. Sebenarnya orang tidak mendengar. Berda'wah dengan Al-Quran orang tidak ikut. Maka dia pun membuat satu perkara yang baru. Agar orang ikut. Maka dikatakan, Hati-hatilah kalian dengan bid'ah yang dia lakukan dalam rangka untuk menarik manusia. Jadi, cara keberhasilan tidak membenarkan, Tidak menjadi pembenaran metodiologi yang diikuti. Yang berikutnya, yang ke-6. Seorang berargumentasi dengan kesalahan sebagian ulama' Kita bilang ulama' tidak maksum. Ulama' tidak maksum. Mereka, para ulama' Orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Namun diantara mereka memiliki kesalahan. Disebut dengan zallatul ulama' Keserangsaan ulama' Atau mereka memiliki akwal syadah. Yaitu pendapat-pendapat yang nyeleneh. Menyelisihi ijma' Semua ulama' berijma' di satu dua orang ini menyelisihi. Nah, itu adalah kesalahan. Tidak boleh kita ikuti. Ini terjadi di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, Sampai ulama' zaman sekarang. Kesalahan-kesalahan yang merupakan kesalahan-kesalahan nyeleneh. Contoh seperti dari Ibn Abbas r.a. Disebutkan beliau pernah berpendapat, Bahwa namanya riba' Cuma riba' nasi'ah. Riba' al-fadl tidak mengapa. Bahkan sebagian diriwatkan, beliau mengatakan, Bolehnya mut'ah. Atau yang lainnya. Kemudian juga seperti Ibn Umar r.a. Kalau berwudu, maka beliau masukkan air di mata. Apakah kita mengikuti? Enggak. Ini ijtihat Ibn Umar dan salah. Kebaikan beliau sangat banyak. Ribuan kebaikan beliau sangat banyak. Beliau sangat terkenal mengikuti sunnah Nabi SAW. Namun dalam hal ini beliau salah. Maka ini tidak diikuti. Kesalahan. Jangan sampai datang sebagian orang. Dia berwudu sambil masukkan air. Dia gosokkan matanya. Karena dengan dalil mata dia. Sehingga kemaksiatan. Maka perlu dimasukkan air dalamnya. Ibn Umar pernah melakukan. Yang kita bilang itu kesalahan. Jangan diikuti. Karena kalau kita telusuri perkataan perolah. Ada yang macam-macam. Ada yang mengatakan boleh. Mut'ah tadi. Ada yang mengatakan boleh menggauli istri. Jadi misalnya dari duburnya misalnya. Atau banyak pendapat-pendapat yang aneh-aneh. Di antaranya misalnya. Contoh seperti sekarang ini. Misalnya Ibn Hazm. Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala menyeliski ijimah. Empat mazhab. Mengatakan musik hukumnya haram. Kemudian Ibn Hazm menyeliski empat mazhab tersebut. Berusaha membaifkan hadis dalam sahih Bukhari. Yang ulama semua mensuahikan hadis tersebut. Itulah yakunana aku amin ummati. Yastilin hirawal halal khamra wal ma'azib. Akan datang dari kaum ku satu kaum. Dari umat ku satu kaum. Yang mereka menghalalkan. Zina. Khamar. Kain sutra bagi laki. Dan menghalalkan alat-alat musik. Hadisnya sahih dalam sahih Bukhari. Allah mensuahikannya. Kemudian datang Ibn Hazm. Mendaifkan hadis ini. Kemudian dia menyeliski ijimah. Mengatakan bahwasannya. Musik hukumnya halal. Maka tidak boleh kita mengikuti. Kita bedakan antara nyanyian dengan alat musik. Alat musik hukumnya haram. Kecuali duf. Itu boleh dilakukan dalam acara-acara haflah. Seperti idul fitri, idul adha. Atau walimahan misalnya. Atau akikahan. Maka itu diperbolehkan. Karena kalau kita mengikuti pendapat. Pendapat kekeliling ulama. Jangan mengatakan. Kan ada ulama yang pernah ngomong. Tidak semua perkataan ulama yang pernah kita ngomong. Dianggap sebagai khiraf yang buktabar. Ini pendapat syad. Nyeleneh. Jadi ini ada. Di kalangan para sahabat. Kalangan tabi'in. Ada. Sampai para ulama. Ini tidak boleh kita ikuti. Sampai ulama zaman sekarang. Ada juga pendapat nyeleneh. Maka tidak boleh diikuti. Namanya zalatul alim. Itu kesalahan ulama. Tidak boleh diikuti. Kalau kita mendapati kesalahan ulama. Maka kita memaklumi bahwasannya mereka tidak maksum. Dan kita mendoakan semoga mereka diampuni. Dan mendapatkan pahala dan isyihat mereka. Tetapi kita tidak boleh mengikuti. Kemudian diantara argumentasi yang keliru. Yang ketujuh. Berdalil dengan akal. Ini sudah saya bahas dalam banyak majlis saya. Saya katakan bahwasannya akal bukanlah barometer untuk mengukur kebenaran. Oleh karenanya. Imam Malik berkata. Sungguh kabarkanlah kepada aku. Dengan akal siapa muda timah Al-Quran dan Sunnah. Akal siapa? Akal saya atau akal kamu atau akal dia. Seandainya akal ini cuma satu. Mungkin bisa dijadikan dari. Tapi Al-Ukul mutafawitah. Tapi akal itu bermacam-macam. Kita IQ saja berbeda. Kita saja zaman sekarang IQ orang berbeda-beda. Apalagi akal siapa? Akal orang Arab kah? Akal orang Eropa kah? Akal orang Asia kah? Apakah akalnya para sahabat? Atau akalnya para ahli filsafat? Akal siapa menjadikan dalil? Oleh karenanya orang-orang menjadikan akal sebagai seber dalil. Mereka pun berselisih. Lihatlah. Jahmiyah. Mu'tazilah. Asyairah. Mereka bersepakat takdimul akal ala nakal. Mereka bersepakat dengan suatu kaedah yang mereka dikatakan sebagai kaedah kuli. Atau konunul kuli. Undang-undang universal bahwasannya akal didahulukan daripada dalil jika bertentangan. Mereka sendiri, takkan ada masalah asmua sifat, yang sama-sama menjadikan akal sebagai dalil, mereka pun berselisih. Kenapa? Karena akalnya Jahmiyah tidak sama dengan akalnya Mu'tazilah. Dan akalnya Mu'tazilah tidak sama dengan akalnya Masyairah. Oleh karenanya, kita tidak boleh menjadikan akal sebagai dalil. Akal adalah salah satu indera yang butuh pengarahan. Wahyu adalah cahaya yang mengantarkan akal tersebut. Kata perulama ibarat, akal adalah mata dan wahyu adalah cahaya. Kalau mata tersebut tanpa cahaya, tidak bisa melihat. Maka akal butuh wahyu, dengan wahyu tersebut memimpin akal. Karena akal diperlukan untuk memahami syariat dengan baik. Tapi tidak boleh didepankan di atas wahyu. Karena banyak hal yang menurut kamu tidak masuk akal, ternyata dijelaskan oleh para ulama lain sangat logis. Sangat logis. Seperti dalam hal ini misalnya, banyak orang mengatakan tidak mungkin Allah di atas tidak logis. Tidak mungkin Allah di atas tidak logis. Banyak ulama menjelaskan dengan logis. Kita sudah sering jelaskan. Justru mengatakan Allah tidak di mana-mana, justru Allah tidak di atas tidak di bawah, justru tidak logis. Justru mengatakan Allah di mana-mana juga tidak logis. Mereka berusaha menolak sesuatu yang menurut akal mereka tidak masuk akal, ternyata mereka jatuh pada perkara yang lebih tidak logis lagi. Oleh karenanya, menjadikan akal sebagai sumber dalil itu adalah satu kekeliruan. Kemudian berikutnya, yang kedelapan. Di antara argumentasi yang kelir adalah bedah dengan hadith da'if. Hadith da'if, ya. Boleh digunakan dalam beberapa syarat. Di antaranya dalam fadha'il amal. Banyak ulama mengatakan boleh. Hadith da'if dalam fadha'il amal. Boleh. Dengan syarat bahwasannya tidak boleh meyakini itu adalah perkataan Nabi SAW. Sebagian penjelasan Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Tidak boleh meyakini perkataan Nabi SAW. Yang kedua, amalnya sudah ada. Misalnya, sholat duha amalnya sudah ada di sholat. Kemudian datang dari hadith da'if menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Misalnya, sholat di masjid. Banyak hadithnya tentang sholat di masjid. Kemudian datang hadith da'if tentang keutamaan sholat di masjid. Maka ini boleh disampaikan. Dengan syarat tadi tidak boleh meyakini dari Nabi SAW. Hadithnya tidak boleh da'if. Jiddan tidak boleh sangat da'if. Tapi kalau da'ifannya lemah. Kemudian sudah ada amal yang sudah ada. Sudah ada tinggal pahalanya saja yang da'if. Kemudian tidak boleh disebarkan. Karena orang-orang awam nanti menyangka ini adalah hadith Nabi SAW tanpa dijelaskan. Jadi kalau para ulam yang ingin menjelaskan tentang hadith da'if. Mereka mengatakan ruwiyah diriwayatkan. Al-Sihqa Tamrid untuk menjelaskan bahwasannya ini hadithnya da'if. Atau dikatakan. Untuk mengisyaratkan bahwasannya hadithnya da'if. Adapun menjadikan hadith da'if sebagai suatu amalan baru. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi hadithnya mungkar. Apalagi hadithnya maudu. Ternyata hadith tersebut bukan cuma dijadikan sebagai amal baru. Bahkan sebagai akidah baru. Seperti orang-orang yang meyakini adanya Nur Muhammad. Bahwasannya Allah sudah alam semesta diciptakan oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS. Hadith-hadith palsu yang berkaitan dengan ini. Laulaka laulaka ma khalaqtul aflaq. Ya Muhammad kalau bukan karena engkau aku tidak ciptakan langit. Dan hadith palsu. Untuk menimbulkan suatu akidah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh dibenarkan. Apalagi untuk dijadikan akidah. Jadi saya perlu sampaikan bahwasannya. Tidak boleh kita menjadikan hadith fa'if. Apalagi hadith palsu. Untuk dijadikan sebagai sumber pendaliran. Argumentasi. Jadi hadith do'if boleh diamalkan. Tadi saya katakan syaratnya fadil amal. Terus mengatakan juga para ulama. Ya tersahalun bermudah-mudahan hadith do'if. Kalau berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Sirah Nabi. Kalau kita berdasarkan hadith-hadith yang suhai saja. Maka ada rangkaian yang terputus. Ada mata rantai yang terputus. Tapi bukan pada intinya. Maka ada hadith do'if menjelaskan. Ya tetap do'ifnya tidak terlalu parah. Maka menggabungkan dua mata rantai yang terputus. Makanya dibolehkan kata para ulama. Dalam masalah sirah misalnya. Intinya. Ada pun untuk menimbulkan satu hukum baru. Apalagi keyakinan baru. Maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi hadithnya hadith palsu. Apalagi Nabi SAW mengatakan. Barang siapa yang berusaha senamaku. Siapkan kaplingnya di neraka jahannam. Yang ke sembilan. Berdalil dengan. Si Fulan adalah wali. Sering. Si Fulan adalah wali. Terus kenapa? Sebagai masyarakat menyangka namanya wali. Maksum. Tidak mungkin salah. Sehingga semua yang dikerjakan oleh wali tersebut benar. Si Fulan sudah dianggap wali. Dia mau begini. Dia mau begitu. Dianggap benar. Dan ini adalah kekeliruan. Kita bilang bukan persyaratan wali. Harus maksum. Wali bisa mungkin bisa salah. Yang maksum cuma Nabi SAW. Adapun selain Nabi SAW. Sebagaimana perkataan Imam Malik. Setiap orang boleh diambil perkataannya. Boleh ditolak perkataannya. Kecuali penghuni kuburan ini. Yaitu Nabi SAW. Siapapun dia. Siapa yang ragu. Bahwasanya Imam Syafi'i wali dari wali-wali Allah. Tapi apakah semua muridnya taklid kepada Imam Syafi'i. Bahkan muridnya langsung Al-Muzani. Rahimahullah Ta'ala. Menyelisi Imam Syafi'i dalam banyak hal. Bahkan muridnya langsung. Imam Ahmad bin Hanbal. Rahimahullah Ta'ala. Menyelisi Imam Syafi'i. Sampai punya mazhab baru. Namanya mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Hanbali. Siapa yang ragu. Bahwasanya Imam Malik. Adalah seorang wali-wali Allah. Sampai ada mazhab Maliki. Muridnya Imam Syafi'i. Tidak mengikut ngekor kepada Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i punya mazhab sendiri. Jadi bukan persyaratan. Bahwasanya seorang wali-wali Allah. Pasti benar melulu. Contoh Umar bin Khattab radiya Allah anhu. Siapa yang ragu. Dia adalah wali Allah. Bahkan dia pernah berbicara dari perjalanan jauh. Perjalanan sebulan. Perjalanan dia berkata. Ya Sariyah Al-Jabal. Ya Sariyah Turjabala. Ketika dia mengirim pasukan. Ke tempat peperangan. Tahu-tahu. Dia sedang berkhutbah. Dia melihat. Allah perlihatkan visualnya. Maka dia ingatkan. Ya Sariyah. Wahai pemimpin pasukan. Pergilah ke arah gunung. Didengar oleh jarak yang jauh. Bukan pakai telpon. Dari jauh. Ini bukan wali-wali. Bagaimana tidak wali? Kata Nabi SAW. Ya Umar. Tidak ada syaitan. Lihat kau jalan satu jalan. Pasti kabur. Syaitan kabur dari Umar. Siapa yang mengatakan Umar bukan wali? Umar yang pernah berdoa. Ya Allah. Ya matikanlah aku mati syahid. Dan di kotamu. Kota Nabi SAW. Kota Madinah. Ternyata dikabulkan oleh Allah SWT. Siapa yang meragu-ragu bahwasannya Umar adalah wali. Sementara Nabi mengatakan Umar fil jannah. Umar di surga. Tapi Umar pernah salah. Beberapa kali salah. Ya. Beberapa kali salah. Bersama Bakar salah. Bersama Nabi SAW. Dalam perjanjian Hudaybiyah. Dia pun keliru. Ini wali. Kalau Umar saja bisa salah. Apalagi. Kalau Imam Syafi'i bisa salah. Imam Malik bisa salah. Apalagi wali-wali sekarang. Kemudian dikatakan ini wali. Pasti benar. Kita pernyataan wali pasti benar. Itu adalah kesalahan. Maka tidak boleh kita berdalil. Seorang disebut wali. Kemudian apa yang dilakukan. Benar semua. Itu tidak benar. Itu adalah argumentasi yang keliru. Karena wali tidak harus benar selalu. Kemudian. Di antara yang ke-10. Adalah berdalil dengan perkataan falasifah. Sebagian orang. Tadkala masalah asmo asifah. Mereka berdalil dengan perkataan. Orang-orang ahli filsafat. Aristoteles. Kemudian. Plato. Kemudian dianggap perkataan ahli-ahli filsafat tersebut. Suatu kepastian hukum. Yang absolut. Dan ini tidak benar. Kemudian akhirnya. Dalil-dalil yang datang. Yang menyelisi absolut. Yang mereka yakini tersebut. Harus dita'wil. Harus dipalingkan. Harus ditolak. Dengan berbagai macam metode mereka. Kita bilang. Yang menyatakan bahwasannya. Teori-teori dari ahli filsafat. Seperti Aristoteles. Maupun Plato. Itu adalah suatu absolut. Ya. Adalah suatu qatiyat. Yang pasti benar. Itu siapa yang matang demikian. Ya. Itu adalah perkara yang tidak. Dibenarkan. Ya. Kita bilang. Yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan akal harus tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena kita dapat. Sangat menjadikan sebagian ulama. Setelah mereka berbicara tentang masalah agama. Terkadang mereka berdalil dengan perkataan Aristoteles. Dan Aristoteles adalah seorang yang kafir. Dia bukan Yahudi. Bukan Nasrani. Bukan Muslim. Penyembah Yunani. Tidak tahu apa yang dia sembah. Bagaimana kemudian perkataan nyidikan dalil. Bahkan dikedepankan daripada Al-Quran dan Sunnah.